Diberitakan sebelumnya komedian senior Omaswati meninggal dunia karena penyakit diabetes yang dideritanya sejak lama. Dio Hambia, putra kedua Omaswati, membeberkan kronologi kepergian sang bunda pada Kamis 16 Juli 2020 malam. Menurut penuturan sang anak, Omas masih sempat menonton televisi sebelum meninggal dunia. Digutip dari tribunews.com, saat itu Omas pertama kali diketahui meninggal oleh salah satu anaknya, yakni Dio Hambia. Dio sempat meninggalkan Omas seorang diri untuk sementara waktu. Namun begitu dirinya kembali, Dio melihat perut sang ibu tidak kembang kempi selayaknya orang bernafas. Dio Hambia sempat mengira ibunya itu hanya tidur saja. Dio pun langsung mengecek dan mendapati Omas sudah tak bernyawa. Ia pun sempat meminta sang kakak untuk memberikan nafas buatan untuk Omas, sayangnya ibunya sudah tak bereaksi apapun. Dio Hambia mengatakan kondisi kesehatan sang ibu mulai menurun dalam 4 hari terakhir. Gula darah tinggi dan asmanya kambuh, saat itu Omas sudah tidak bisa bergerak. Dio berujar Omas lebih banyak diam dan tak bicara sama sekali sejak Kamis malam. Omas Wati meninggal di usia 54 tahun dengan meninggalkan 3 orang anak. Rencananya jenazah Omas akan dimakamkan pada Jumat pagi sebelum salah Jumat di pemakaman dekat rumah. Pasti bilangin langsung berangkat? Kita di kediaman Omas, kita semua merasa kehilangan. Semoga Omas, semoga hati-hati-hati-hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilahi rojuun. Setelah berpulang rahmatullah, seorang seniman komedi besar Indonesia, Almarhumah, Osma Aswati, yang biasa kita kenal dengan Pak Omas. Saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus pasti banter mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga Almarhumah, Husnul Khatimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Selamat jalan, Pak Omas. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. Amin. Innalillahi wa inna ilahi rojuun. Kembali berita duka. Dan tadi barusan saya terima berita duka dari Bang Mastur. Yang mana kakaknya Omas Wati meninggal dunia pada hari ini. Waktu Ba'ada Isa. Semoga segala amal ibadah beliau diterima Allah SWT. Dan mohon maaf kalau ada khilab salah beliau selama ini. Saya atas nama pribadi dan juga DG63. Sekali lagi turut berduka kita sedalam-dalamnya. Atas perpulangnya Mbak Omas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Tribun News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih telah menonton.